Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, kini sedang dalam proses revitalisasi rumput untuk menyambut laga penting timnas Indonesia melawan Australia pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat diragukan, pengelola stadion optimis bahwa stadion akan siap tepat waktu. Awalnya, pertandingan ini dijadwalkan di Gelora Bung Tomo, GBT, namun PSSI memutuskan untuk memindahkannya ke SUGBK, meski rumput di stadion tersebut masih dalam tahap perbaikan. Untuk mempercepat proses, pengelola GBK mengadopsi teknologi rumput gulung yang diambil dari area nursery yang sudah matang, mirip dengan metode yang digunakan di stadion-stadion Eropa. Proses revitalisasi ini mencakup berbagai tahapan perawatan intensif, seperti pemupukan, proses rolling, vertikat, dan top dressing, untuk memastikan kerataan dan kualitas rumput sesuai standar internasional. Laga melawan Australia akan menjadi momen penting bagi pengelola GBK untuk membuktikan keseriusan mereka dalam menjaga kualitas rumput stadion, demi kemajuan sepak bola Indonesia.